layar pengganti di dalam kemana nani halo teman teman semuanya selamat datang kembali di custom culture kelas pekerja dan di video kali ini saya tidak akan membahas tentang motor atau meragui motor tapi saya akan buka box atau unboxing paket yang saya beli kemarin saya membeli paket bundling action camera mereknya YI versi light ya kenapa saya membeli itu karena pertama harganya itu cukup murah untuk paket bundling dan juga speknya itu itu sudah lumayan mumpuni lah untuk harga segitu itu sudah mumpuni sekali untuk motor block tapi ada sedikit minus kalau saya lihat-lihat di review dan speknya itu tidak support mic eksternal jadi kemungkinan bisa di mod atau pakai mic adapter itu kayaknya ada kita lihat aja kita buka dulu boxnya kita mendapatkan apa saja yuk oke kita akan langsung unboxing ini paketannya masih oke ini dia packingnya rapi sekali ya teman-teman ini ada cetak-cetak bisa buat mainan nah kita pertama mendapatkan buah banyak sekali ini ini apa ini yang nanti kita lihat lah terus monopod atau tongsis ini hardcase mini hardcase jellycase wah ini mounting-monting ya ini mounting-nya banyak sekali terus ini apa ini alah nanti kita lihat lah wah kita mendapatkan mini tripod ya ini action kameranya kartu garansi resmi satu tahun wow kita juga mendapatkan sundisk micro sd 16 gigabyte ya lumayan sekali lah tidak perlu beli lagi ini dia action camnya kita buang dulu oke kita mendapatkan ini 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 ntar dulu kita buka action kameranya masih cycle ya perlu oke ini dia penampakannya kita mendapatkan logo YI buku manual buku manual ya terus kita mendapatkan buku manual lagi buku manual lagi oke ini penampakan YI light ternyata sudah include sama waterproof nya dan ini baterai nya kabel usb untuk pecas kita lihat dulu ini ini dia penampakan YI light kesan pertama saat membuka YI light ini kecil terus build quality nya bagus sekali plastik nya jadi kayaknya sangat kuat dan depan sini ada lensa nya ada logo YI dan ini lampu indikator ini tombol power ini speaker dan ini ada dua mic untuk input suara belakang sini ada layar dan sini ada tempat untuk tripod terus disini ada tombol untuk memasukkan baterai nya kita coba buka dulu sudah terbuka dan kita coba oh iya disini bisa kita masukkan kartu micro SD nya tapi kita akan coba hidupkan dulu tanpa micro SD hidup bro YI dan pertama kita setting dulu bahasa tidak ada bahasa Indonesia kita bahasa Inggris setelah next lokasi kalau ini Indonesia lokasi next wifi kayaknya 2,4 GHz dulu bro select foto press ok horizontal switch google press saya pengguna android enjoy your YI light action camera wow mantap sekali jenis ya bro baterai nya udah terisi setengah nanti kita akan coba ini pada motor dan akan langsung saya pasangkan di helm mounting nya nanti kita coba test ride dengan motor custom pastinya oke kita akan coba lihat dulu fitur-fiturnya untuk video resolusi normalnya ini HD 1080 di 60 fps ada 4K juga bro ada 4K tapi di 20 fps jadi mendingan HD saja di 1080 di 60 fps terus disini ada ini bro yang paling saya suka ada Ace Electronic Image Stabilizer jadi ini di on mic kualitas high video standard image quality high image ldc times time resolusi bagus sekali terus ini fiturnya ada foto foto resolusi sampai 16 megapiksel ldc match ldc ini jadi kalau misalnya on itu gambarnya biasa kesan action cam itu kurang jadi kalau misalnya rdc ini di offkan nah gambarnya jadi melengkung seperti itu bro jadi kesan action cam nya ada kalau gini kan kesan action cam nya ada melengkung nah terus ini bro untuk waterproof nya saya sangat suka sekali warnanya putih dan ini hitam jadi kelihatan kontras dan sangat keren sekali menurut saya lalu kita pakai bling 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 nya kita mendapatkan ini apa ini ya kayaknya tempat di air deh bro terus ini tadi micro sd tripod oke mantap sekali tripod lalu jelly case ini juga mounting buat action cam nya tapi ini dari plastik kalau misalnya tidak pakai waterproof nanti pakai ini terus ini tempat untuk menaruh mounting dan juga micro sd ini ada monopod untuk selfie selfie ini ada mounting untuk helm mantap sekali itu yang saya tunggu dan ini juga mounting untuk apa ini taruh mana ini oke untuk review gambarnya kita akan langsung coba saja di luar sambil motoran yuk juz oke teman-teman ini dia kalau kita buat pakai berkendara ini saya langsung nyobain setelah tadi saya pasang di helm dan ini saya pakai resolusi video 1080 HD di 60fps dan untuk gambarnya kalian bisa nilai sendiri kalau menurut saya sudah lumayan untuk kamera di harga 1 jutaan untuk suaranya sendiri suaranya cukup jernih walaupun saya ini berkendara agak cepat dan kameranya itu berada di dalam watercase mantap sekali mantap dong walaupun kameranya ada di dalam watercase tapi suaranya tetap masuk dan lumayan jelas untuk selebihnya kalian bisa nilai nilai sendiri apakah kamera ini cocok untuk motovlog atau kegiatan order kalian oke mungkin segitu dulu video kali ini jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian ke grup alumni sekolah kalian atau ke grup WA keluarga kalian dan terima kasih buat yang menonton sampai akhir video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya tentang seputar motor custom atau klasik oke and see you in the next video